Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kesayangan Ustazah How are you today? I hope you will find happy and healthy Hari ini bersama Ustazah Firdah Kita akan belajar tematik Tema 1, sub tema 3, pembelajaran ke 6 Disemak baik-baik ya Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang berbagai keberagaman yang ada di Indonesia Nah hari ini kita akan belajar mengenai permainan tradisional Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia Seperti yang anak-anak lihat pada video ini terdapat gambar permainan tradisional Ya ini ada congklak, peta umpet, engklek, bagiak, lompat tali, egrang, dan lain sebagainya Masih banyak anak-anak permainan tradisional di setiap daerah Kira-kira anak-anak pernah bermain permainan tradisional apa ya? Jangan lupa komen di bawah Anak-anak tahu kan kalau bermain pasti lebih seru ketika kita bermain bersama teman-teman Jadi ketika bermain dengan teman kita harus selalu bekerja sama Nah berikut adalah sikap yang harus ditunjukkan ketika bermain dengan teman Pertama tidak boleh membeda-bedakan teman Kedua harus bermain dengan jujur Ketika harus menghormati pendapat teman Tidak boleh bertengkar ya Tidak boleh juga bertindak kasar Dan yang paling penting adalah menghargai hasil akhir permainan Hayu masih ingat tidak ini gambar apa ya? Ya benar sekali Ini adalah gambar engklek yang ada di Berlian School Kenapa gambar engklek? Karena hari ini kita akan belajar permainan tradisional Yakni permainan engklek Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah engklek atau engkling Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat Dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya Sehingga memiliki banyak sekali variasi Permainan ini memiliki keterampilan dasar diantaranya berjalan, berlari, dan melompat Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gajuk Gajuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu yang terdapat pada pola sesuai aturan permainan Hasil penelitian menunjukkan terdapat 43 jenis permainan engklek dengan nama yang berbeda di setiap daerah Istilah engklek biasa digunakan di daerah Jawa Pola peta engklek ada 11 macam Anak-anak bisa lihat gambar di sebelah kanan Terdapat 3 macam dari 11 macam yang ada Yaitu ada pola pesawat, pola gunung, pola baling-baling Anak-anak pernah bermain dengan pola apa? Nah, di Jawa biasanya menggunakan jenis engklek efrek dan engklek gunung Selanjutnya kita akan belajar cara membuat ringkasan Nah, terdapat 4 cara anak-anak untuk membuat ringkasan Pertama, yakni membaca naskah asli Membaca naskah asli bisa dilakukan sekali atau dua kali Kalau perlu, berulang kali hingga anak-anak paham Selanjutnya, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan Sehingga kita bisa mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli Yang kedua, yakni mencatat gagasan utama Cara ini dilakukan dengan membaca tulisan bagian demi bagian Sambil mencatat gagasan pokok Kemudian, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk membuat ringkasan Cara yang ketiga, yakni menggunakan kalimat baru Dengan cara menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan Dan menggambarkan tulisan asli dalam kalimat yang baru Dan ada ketentuan tambahannya, anak-anak Yakni, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal Dan meringkas kalimat menjadi frasa Yang kemudian frasa menjadi kata Kita coba membuat ringkasan dari teks yang berjudul Wedang Jahe Buatan Ibu Ya Anak-anak Simak baik-baik ya Siang ini hujan turun deras sekali Udin berjalan kaki pulang dari sekolah Udin tidak membawa payung Sehingga tubuhnya basah kuyuk Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya Ibu memasakkan air hangat untuk membasu badan Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat Udin kedinginan Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas Wah, besok ada ulangan matematika Malam ini, Udin harus belajar Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih Ibu membuat wedang jahe untuk Udin Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe Yaitu minuman khas jawa tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh Nah anak-anak, gagasan pokok dari teks yang barusan Ustada baca adalah Wedang jahe adalah minuman yang terbuat dari jahe As dari jawa tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh Ringkasan yang bisa diambil dari teks sebelumnya adalah Udin kehujanan saat pulang sekolah yang membuat tubuhnya basah kuyuk Udin merasa kurang sehat dan kedinginan Udin terbaring lemas Sehingga ibu membuatkan wedang jahe agar Udin segera pulih Selanjutnya, dari teks ini Anak-anak tentukan gagasan pokok dan buat ringkasan ya Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai sudah pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat Selalu ingat pesan Ustaz-Ustada ya anak-anak Don't forget to pray on time Don't forget to recite the Holy Quran Don't forget to obey your parents Let's study hard and take care Ustada akhir ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh